Seorang anggota Indonesia, Police Watch atau IPW Arianto, menjadi korban pemukulan saat insiden di Desa Harapan Lampia Malili, Kabupaten Luwut Timur pada Jumat 10 Februari 2023 siang. Peristiwa tersebut terlihat dari video yang beredar di masyarakat. Kericuhan ini melibatkan sejumlah warga dengan personil pengamanan PT Citra Lampia Mandiri atau PT CLM Pimpinan Sainal Abidinsya Seregar. Saat itu sekelompok masa mendatangi sebuah lahan milik seorang penduduk Bramasubair. Warga menolak lahan itu dijadikan sebagai akses untuk dilalui oleh truk yang mengangkut Ornikel untuk dibawa ke lokasi pengapalan, yang dilakukan PT CLM versi Sainal Abidinsya Seregar. Kehadiran anggota IPW di pelabuhan pengapalan Ornikel ini untuk memantau kinerja polisi. Karena sebelumnya Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan telah melayangkan permohonan perlindungan hukum kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Polda diminta untuk menjaga aset PT CLM dari manajemen ilegal yang diduga melakukan pencurian beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan yang diterima dari aparat kepolisian, dua truk mengangkut personil pengamanan dari PT CLM menghalau kedatangan warga. Akibatnya, insiden tak dapat dihindari. Polemik pertambangan di PT CLM yang telah berlangsung cukup lama. Ini telah memakan korban sehingga mendapat perhatian khusus dari Ketua Indonesia Police Watch Jodeng Teguh Santoso. Suga mengatakan dengan adanya penanganan kasus ini oleh Kemenkopol Hukam. Indonesia Police Watch IPW berharap Menkopol Hukam Mahfud MD sebagai perwakilan pemerintah menuntaskannya dengan memanggil pihak kepolisian yakni Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Lantaran kasus pencaplokan PT CLM bertentangan dengan peraturan. Perundangan yang ada. Sumber kekiseluhan ini kan sebenarnya hanya satu yaitu ahu yang dikeluarkan berdasarkan kesaksian palsu. Jadi, ini yang harus dibereskan jangan sampai ada korban lagi. Ujar Sugeng Baca berita harian terkini di rakyatsusel.co selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!